Bisa terjadi kepada siapapun ya? Bisa muda, bisa tua. Bisa? Bisa. Tetapi yang paling sering terjadi memang pada orang tua. Dokter, apakah itu terpengaruhi oleh keturunan, dok? Sangat dipengaruhi oleh keturunan. Oh, genetika. Jadi begini, katarak itu memang bisa berkaitan dengan pertama. Apa, dok? Penuaan. Dinia. Bukan binik. Kenapa penuaan dini sih? Penuaan. Penuaan doang. Kemudian yang kedua kalau merokok. Terkena diabetes, terkena hipertensi, itu lebih mungkin cepat kataraknya. Lebih cepat ya? Trauma, misalnya pernah dioperasi, minusnya tinggi, itu juga lebih cepat terjadi kataraknya. Ada korelasinya? Ada korelasinya. Makanya mata itu mesti disayang-sayang, mesti dilindungi. Jangan sampai kepukul misalnya. Ataupun matahari, nggak pakai kacamata hitam, lihat matahari. Pernah lihat gerhana matahari, tapi nggak. Nggak boleh, kenapa? Akan lebih cepat terjadi kataraknya. Tapi kalau kita sering pakai soft lens, apa itu mempengaruhi bisa terjadi kataraknya? Tidak. Kalau soft lens kan itu hanya memperbaiki minusnya saja. Supaya nanti yang kita lihat benarnya itu jatuh di retina. Jadi kelihatan lebih jelas. Jadi tidak mengganggu. Tapi traumanya ya, sering ganti kacamata, biasanya kok baru setengah, baru dua bulan udah ganti kacamata. Nah, biasanya karena kataraknya semakin parah. Makanya harus diganti lensanya. Dia bisa ayat sedikit, kemudian yang kataraknya itu dibuka, dimasukin alat untuk menghancurkan si kataraknya. Nanti bisa diambil, sambil menunggu dimasukkan ganti lensa yang baru. Tapi kalau prosesnya aja sebentar, yang saya tanyakan, pemulihannya dok, pas kita operasi. Apakah menunggu waktu lama? Bapak bisa biasa aja. Bapak bisa biasa aja. Marah. Biasa aja. Biasa aja, Pak. Eh, jangan membayangkan katarak dengan pernikahan. Nah, jangan salut aja-sampai nunggunya tuh lama, enggak. Nunggunya nggak lama. Sebentar, apa dong, pernikahan lama. Orang bentar-bentar. Nggak, 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 ini bicara yang ini betul. Sebentar sekali, dan pemulihannya juga cepat sekali. Langsung bisa lihat tuh? Bisa. Bisa lihat langsung. Dan saya keluar tidak pakai diverban. Ya, biasa aja. Nggak ada bekasinya gitu. Nggak ada, an ini di dalam segala. Makanya dengerin dulu. Dan begitu sampai rumah, kamu tahu saya. Ngelihat, uh, ini kok jadi terang-terang. Yang jelas, kalau sudah mulai burem. Kalau misalnya kacamata sering ganti. Silau ngelihat matahari. Silau. Silau. Kemudian kalau setelah lampunya keluar itu, kemudian lama banget hilang yang kuningnya itu. Nah, itu sudah ada ciri-ciri katarak. Datang ke dokter mata, kemudian periksa. Dokter mata akan melihat dengan slit lamp, ya. Dengan apa. Kelihat, nanti dikasih tahu nih lensanya sudah mulai. Ketutup, ketutup. Sudah mulai keruh. Bagaimana, mau diganti atau tidak. Oh dok, tapi kan makanya tuh kalau mau matanya sehat harus rajin makan wortel. Kamu kan sakit mata. Sakit mata apaan? Mata keranjang. Dan. Yeah. Menangka. Terima kasih.